Kolesterol itu sudah penyakit, jadi kita harus sebisa mungkin mengurangi dan sebisa mungkin memusnahkan untuk kolesterol sendiri. Tentunya pasti dimusuhin. Musuhin, karena sangat mengganggu aja gitu. Kayaknya nggak harus dimusuhin, nggak harus ditemenin juga gitu. Karena kalau hati terkena penyakit jantung, maka kolesterol dan lemak jenuh cenderung dihindari. Oleh sebab itu, kalau kita berjalan-jalan di pusat perbelanjaan, banyak sekali produk-produk yang ditawarkan di sana berlabelkan produk non-kolesterol. Mungkin kekhawatiran dari para konsumen ini yang membuat banyak produsen kemudian melabel produk-produknya dengan label non-kolesterol. Termasuk juga produk-produk nabati, padahal sebenarnya produk-produk tersebut itu tidak mengandung kolesterol. Padahal lemak adalah salah satu zat gizi penting. Lemak adalah komponen penting sel membran di dalam tubuh. Lemak juga berhubungan dengan penyirapan dan distribusi vitamin yang larut dalam lemak, seperti vitamin A, D, E, dan K. Musuhin, Jadi sebenarnya kalau kita tidak cukup lemak di dalam tubuh, kita akan mengalami yang namanya kulit kering, kemudian kuku yang cepat patah, dan juga rambut yang tidak berkilau alami. Tapi sebenarnya apa sih lemak atau kolesterol baik itu? Kolesterol baik, kalau pada waktu kita periksa darah yang kita harapkan tinggi nilainya adalah yang HDL, High Density Lipoprotein. Itu dimasuk kriteria kolesterol baik, karena dia kerjaannya adalah menyapu kolesterol-kolesterol jahat untuk dibuang. Jadi kalau HDL yang harusnya high, High Density Lipoprotein, itu rendah, kayak bisa dibilang sapunya kurang. Kalau sapunya kurang, maka kolesterol yang jahatnya masih banyak. Memang sulit untuk menaikkan High Density Lipoprotein tersebut, salah satunya yang bisa membantu kalau dari pola hidup kita adalah olahraga. Jadi kalau kita terbiasa melakukan olahraga, diharapkan HDL tersebut bisa tinggi. Sehingga kalau sapu kolesterol jahatnya itu banyak, diharapkan kolesterol jahatnya juga akan berkurang. Karena kolesterol jahat itu yang bikin kerusakan di dalam sel, kerusakan di dinding pembuluh darah, yang akhirnya dengan berjalannya waktu, berjalannya proses, akan terjadi penyumbatan di dalam pembuluh darah tersebut. Kalau terjadinya di jantung, bisa heart attack. Kalau terjadinya di otak, bisa stroke. Menurut penelitian-penelitian terkini, kadar kolesterol yang terlalu rendah di dalam tubuh juga bisa sangat berbahaya. Yang pertama, kadar kolesterol bisa menyebabkan potensi kanker. Ini karena menurunnya kolesterol, juga menurunkan vitamin yang larut di dalam lemak, seperti vitamin A, E, dan karotin. Selain itu juga, rendahnya kolesterol bisa membuat orang cepat cemas, kemudian depresi, dan mengalami yang namanya gangguan jiwa. Ini karena jumlah hormon yang ada pada serotin itu juga menurun. Nah, selain itu ada juga penelitian yang dilakukan oleh Prof. David Jacobs, yang menyebutkan bahwa menurunnya kolesterol yang ada di dalam tubuh itu bisa berindikasi, seseorang bisa terkena yang namanya infeksi pada lambung, usus, dan juga penapasan. Lemak jenuh Lemak jenuh dibutuhkan tubuh untuk membuat kolesterol, tapi tubuh juga bisa membuatnya sendiri. Lemak jenuh selama ini tidak dianjurkan untuk dikonsumsi secara berlebihan, karena bisa memicu berbagai macam penyakit degeneratif. Satu jenis lemak jenuh yang kini dianggap memiliki banyak manfaat bagi kesehatan dan baik untuk menggoreng, yaitu minyak kelapa yang dibuat tanpa proses pemanasan. Minyak kelapa juga lebih mudah dicerna oleh tubuh karena asam lemaknya berantai sedang. Lemak tak jenuh Lemak tak jenuh selama ini selalu dipandang sebagai lemak sehat, karena sebagian besar berupa lemak esensial yang memang dibutuhkan oleh tubuh. Bahan makanan yang tinggi kandungan asam lemak tak jenuhnya kebanyakan berupa lemak nabati, diantaranya adalah minyak saitun, minyak gedelai, minyak jagung, dan minyak biji bunga matahari. Sebagian besar lemak ini berbentuk cair. Tapi karena sifatnya tidak stabil, lemak jenis ini mudah rusak oleh pengaruh luar seperti pemanasan, paparan cahaya, dan air. Akibatnya mudah menjadi bau dan mudah membentuk senyawa radikal bebas yang cenderung merusak sel-sel tubuh. Jika dipanaskan akan mudah berubah menjadi lemak trans. Karena itu meskipun tergolong asam lemak esensial, minyak saitun lebih baik dikonsumsi langsung yaitu diminum atau sebagai campuran saus salam. Dan tidak dianjurkan untuk dipakai menggoreng apalagi dalam suhu tinggi. Lemak trans Mentega putih meski bahannya dari asam lemak nabati telah mengalami proses hidrogenerasi untuk membuat lemak yang tadinya cair menjadi lemak padat dan lebih awet. Secara kimiawi ikatan rangkap yang terdapat dalam asam lemak tak jenuh mengalami proses sehingga menjadi trans. Meskipun membuat lezat makanan dan selama ini banyak digunakan untuk pembuatan kue, cake, dan pastry, namun lemak ini ternyata termasuk yang diajurkan untuk dihindari. Lemak esensial Lemak esensial merupakan jenis lemak yang penting karena bisa dihasilkan sendiri oleh tubuh. Terdiri dari asam lemak omega 3 dan omega 6. Asam lemak omega 3 diantaranya bermanfaat anti radang, menurunkan resiko penyakit jantung dengan menurunkan triglycerida dan kolesterol, menurunkan tekanan darah dan menurunkan resiko stroke. Jenis lemak ini terdapat pada ikan salmon, tuna, makarel, dan sardin. Jadi seharusnya lemak itu harus ditemani atau dimusuhi ya? Tubuh kita tetap membutuhkan kolesterol. Dia membutuhkan untuk berbagai fungsi dalam tubuh, antara lain kolesterol dibutuhkan untuk membutuhkan hormon. Jadi memang dia dibutuhkan, tapi kalau jenis kolesterol yang ada di dalam badan adalah yang jelek, nah itu yang bahaya. Biasanya makanan yang tinggi kolesterol juga tinggi mengandung lemak cenuh. Sedangkan mereka tetap menjaga asupan lemak cenuhnya, itu tetap harus dibatasi. Cici secara tidak langsung kalau asupan lemak cenuhnya dibatasi, ada kemungkinan asupan kolesterol kita dari makanan juga tidak berlebihan. Jadi bukan ditemani atau dimusuhi, memang kita membutuhkan, tapi dalam tubuh kalau bisa tidak berlebihan yang jahatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.